Review Cluster Karibian Sumarekon Serpong atau bisa disebut Cluster Flamingo yang berlokasi di The Spring, Gading Serpong. Kali ini kita akan membahas tipe 8x16-nya, yang akan kita bahas adalah real unit atau unit yang sesuai dengan serah terimanya ya. Nah, salah satu kelebihan dari Cluster Karibian atau Flamingo ini adalah lingkungannya sudah jadi dan hijau seperti ini. Untuk fasilitas Cluster lengkap banget yaitu One Gate System, Security 24 Jam, Mini Club yang dilekapi dengan Swimming Pool dan Children's Playground, Jogging Track, dan Garden. Untuk setiap pembelian unit di Cluster ini mendapatkan free kitchen set, baik Toto beserta appliance-nya, lalu mendapatkan juga free pintu garasi, dan free smart home. Yang akan kita bahas kali ini adalah tipe layout standar di mana punya luas tanah 128 meter persegi, luas bangunan 129 meter persegi, kamar tidurnya 3, kamar mandinya 3, carport untuk 1 mobil, serta terdapat garasi untuk 1 mobil. Namun untuk selain layout standar, terdapat juga beberapa pilihan layout di mana ada opsi 4 bedroom yang sudah dilengkapi dengan kamar tidur asisten rumah tangganya ya. Nah sekarang kita sudah berada di bagian depan rumah, ini kita bisa memilih dua tampak ya, jadi mau warna sesuai unit ini atau warna hijau seperti di sebelah unit ini. Pada bagian depan rumah, ini terdapat satu taman kecil yang ada di depan saya ini, nanti dapatnya seperti ini persis, lalu terdapat juga carport untuk satu mobil. Dan untuk mengakses ke dalam area rumah, ini ada dua akses, yaitu satu dari pintu masuk utama dan satu lagi dari garasi mobil ya. Nah itu adalah free pintu garasi yang diberikan oleh developer. Dengan mengambil konsep modern klasik, menjadikan kluster flamingo atau karibian ini terkesan timeless. Pastinya disukai dari segala usia dan dari segala kalangan ya. Pada pintu masuk utama ini terdapat satu teras yang cukup spesies. Untuk tipe 8x16 ini terdapat dua daun pintu ya, jadi kalau kita mau masukin barang kita nggak perlu takut, nggak cukup, pasti cukup dan bukaannya tuh lebar banget. Masuk dari pintu masuk utama, kita langsung ketemu dengan ruangan dengan bentuk L-shape seperti ini, luas dan tanpa sekat. Area pertama yang ada di depan pintu masuk, ini adalah living areanya. Sebelah kanan yang ada stop kontak difungsikan untuk area TV-nya dan bagian tangga tersebut. Kita bisa letakkan sofa yang cukup besar dan beberapa single sofa-nya ya. Pada area pintu masuk, dilekapi juga dengan bukaan jendela yang mengarah keluar, bentukannya tinggi lurus. Ini untuk memaksimalkan cahaya matahari masuk ke dalam rumah secara maksimal. Nah, di bagian letter L-nya atau di depan saya ini adalah dapur punya luasan di 3,15 x 2,5 meter. Untuk promo bulan Juni 2022, ini mendapatkan kitchen set ya, nanti sudah komplit beserta appliance-nya. Pada area memasak atau area kompor, ini juga sudah dilengkapi dengan bukaan jendela yang mengarah ke garasi. Jadi, kalau misalnya kita masak, kita bisa langsung buka jendelanya, bau tidak berada di dalam rumah, dan cepat keluar. Nah, yang ada di depan saya ini punya luasan 5,45 x 2,5 meter. Kita bisa letakkan dining area, dan bagian colokan TV yang ada di depan saya itu bisa kita aplikasikan untuk mini living room ya. Jadi, living room-nya bisa ada 2 nih. Next, lanjut ke area berikutnya. Pada lantai 1, ini terdapat bathroom sudah dilengkapi dengan area shower punya luasan 2,75 x 1,75 meter. Mengakses bathroom ini, kita melewati beberapa step anak tangga, karena posisi bathroom ini ada di bagian bawah tangga, jadi otomatis pasti turun ya. Lantai 1 dilengkapi juga dengan garasi mobil seperti ini, menggunakan pintu geser. Mengaksesnya dari bagian dalam rumah, melewati sekitar 2 step atau 1 step anak tangga, punya luasan di 3,15 x 5,5 meter. Nah, free pintu garasi ini seperti ini modelnya, sudah dapat dari developer ya. Bagian area garasi ini dilengkapi dengan bukaan jendela yang tembusnya langsung ke kitchen tadi. Next, kita lanjut ke bagian yang belum kita ulas di lantai 1, ini ada backyard atau taman belakang ya. Untuk tipe standar, backyard ini lost aja, nggak ada ruangan lagi, tapi di tipe tertentu pada area backyard ini, terdapat 1 abses menuju ke kamar tidur ART, beserta terdapat 1 kamar tidur lagi ya. Jadi ini, kalian bisa pilih layoutnya dan juga yang sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Luasan backyard ini ada di 8x3 untuk tipe standar, jadi tidak ada sekat seperti ini. Pada area backyard, dilekapi dengan taman kosong seperti ini dan juga ground tank ya. Jadi, pemandangan dari bawah ke atas seperti ini, tampak belakangnya. Salah satu dari kelebihan Sumarekon Serpong, yaitu dinding membatas antar rumah pada bagian belakang itu sangat tinggi, sehingga menimbulkan kesan aman dan pastinya nyaman. Lanjut lagi ke bagian dalam rumah, lantai 1 sudah semua ya, kita review, kita langsung ke lantai 2. Ada apa aja sih yang ada di lantai 2? Menaiki tangga lantai 2, ini kesannya saya bilang tidak terlalu tinggi. Yuk kita coba, nah bener banget kan? Nyaman dan pastinya tidak membuat kita capek, karena step anak tangganya itu sangat diperhatikan oleh developer. Menarik, area tangga ini juga sudah dilengkapi dengan bordes yang cukup besar dengan size atau bentuk kotak, serta juga sudah dilengkapi dengan bukaan jendela dari bagian luar, mengarah ke bagian dalam, area rumah. Sehingga pada area tangga ini tidak terkesan lembab dan pastinya lebih terang seperti ini. Sampai di lantai 2, pada bagian area tangga ini terdapat space yang cukup lebar, kita bisa letakkan untuk storage ya, atau untuk foyer. Sampai di lantai 2, kita langsung ketemu dengan beberapa area, untuk tipe standar ini ada 1, 2, 3, dan 4 ruangan ya. Jadi disini ada bathroom luar, 2 kids bedroom, dan 1 lagi master bedroomnya. Nah ini adalah bathroom luar, sudah dilengkapi dengan area shower, tintik water heater, wastafel, kloset, dan berikut cerminya. Nah nanti serah terima seperti di bathroom ini ya. Bathroom tadi difungsikan untuk bathroom di kids bedroom 1 dan 2 di lantai 2. Nah ini adalah kids bedroom 1 yang ada di lantai 2. Jadi untuk kepala ranjang menghadap ke arah pintu seperti ini ya. Bagian yang ada colokannya itu untuk setembel, atau yang disebut nakas. Kids bedroom 1 dilengkapi dengan view bukaan yang menghadap ke backyard atau taman belakang seperti ini. Disini kita bisa lihat bagaimana ketinggian dari diding pembatas antarumah, benar-benar tinggi banget ya. Masih sama dengan konsep kids bedroom 1, luasannya juga mirip. Nah ini adalah kids bedroom 2, konsep dan size serta buka jendelanya itu sama dengan kids bedroom 1. Yang membedakan layout standar dan layout yang lain, pada layout standar ini plong seperti ini. Tapi kalau pada layout luxury atau premium, terdapat kamar tidur ART ya. Next kita lanjut ke area terakhir yaitu ada di master bedroomnya. Master bedroomnya punya luasan yang sangat besar dan tanpa sekat seperti ini. Master bedroom dilengkapi dengan bathroom dalamnya, sehingga memudahkan kita untuk beraktivitas yang sifatnya private ya. Nah bagian yang ada di depan saya itu ada colokan, difungsikan untuk kredensa TV dan beserta internetnya ya. Mungkin masih kita bisa letakkan untuk meja kerja ya. Bagian samping kiri saya ini kita bisa letakkan untuk area tidurnya. Nah ini bathroom master bedroomnya, tidak terdapat area bathtub, hanya tersedia area shower seperti ini. Dan seperti biasa, sudah dilengkapi dengan titik water heater, cermin, dan saniternya yang super lengkap. Sudah semua, setiap ruangan yang ada di tipe 8x16 ini saya review. Jangan tunggu lama-lama karena unitnya itu terbatas. Langsung kontak saya, saya dengan Gabby, marketing dari Harmony Realty. Di 0812 1295 4959 langsung whatsapp ataupun telepon saya, saya tunggu. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Bye!